Akan bisa dikasih bensinnya Gak hanya anak-anak insya Allah Tapi ibu bapaknya Terus mungkin anak-anak juga Semuanya sih insya Allah bakal S.I.J. melihat Konsepnya seperti apa Bapak? Konsepnya? Kalo boleh hayal-hayal tuh kayak Di piju kayak di New York gitu Jadi semua orang bisa dateng keluar Bisa piknik, bisa main barang Artis Raffi Ahmad akan membangun Kebun binatang bernama RANS Karnaval City Zoo Setelah membangun RANS Prestige Sports Statement Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Serta Rudy Salim, rekan bisnisnya Menggandeng pengembang Agung Sedayu Group Dan membangun RANS Karnaval City Zoo RANS Karnaval City Zoo Dibangun di atas lahan 2,6 hektare Di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2, Tangerang, Banten Di acara groundbreaking RANS Karnaval City Zoo Jumat, tanggal 17 Desember 2021 Raffi Ahmad menyatakan Pembangunan kebun binatang ini adalah hadiah Untuk Rains Malik Ahmad, anak keduanya Pembangunan RANS Karnaval City Zoo ini Hadiah saya dan Nagita untuk Rains Malik Ahmad dan Rafatar Kata Raffi Ahmad Kebun binatang ini juga hadiah Raffi Ahmad untuk anak-anak di Indonesia Kami punya semangat supaya keluarga memiliki tempat fun dan enak Ucap Raffi Ahmad yang menargetkan melakukan Soft opening RANS Karnaval City Zoo Di pertengahan tahun 2022 Rudy Salim menyatakan Ide membuat kebun binatang ini datang Saat Raffi Ahmad menemuinya Pembangunan RANS Karnaval City Zoo Diperkirakan selesai Desember tahun 2022 Dan menggandeng kementerian lingkungan hidup Termasuk Al-Sat Ahmad Al-Sat Ahmad adalah sepupu Raffi Ahmad Yang kini memiliki mini zoo di Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!